Halo akri disini thanks buat kalian semua yang udah mau klik video ini dan nonton sampai habis dan video saya kali ini saya mau berbagi pengalaman bagaimana caranya untuk sambung atau tempel bonsai beringin dengan daun dolar oke langsung saja klik like and subscribe terlebih dahulu dan untuk pemilihan batang atau dahan untuk daun dolar kita bisa pilih untuk yang bercabang atau cabangnya dan untuk yang tunggal kemungkinan besar dia gak mau tumbuh soalnya udah terlalu besar kita pilih yang masih muda atau yang masih kecil oke langsung saja kita potong kita pilih yang ini terus jangan lupa siapkan peralatannya terlebih dahulu untuk peralatannya cukup sederhana kita ada pisau gunting plastik kiluan dan terus tentu saja daun dolarnya oke dan untuk yang pertama kali kita potong plastiknya kita siapkan untuk mengikat mata tempelnya nanti nah oke kali ini untuk dahannya itu perlu dipotong daun-daunnya yang agak besar agar tidak mengganggu proses pertumbuhannya di dalam plastik so langsung saja kita potong sekitar 2 atau 3, 4, 5 daun cukup potong seperti ini dan kelihatannya seperti ini dan selanjutnya kita mulai potong bagian ujung batangnya atau bisa dikupas itu ukurannya sekitar 3 atau 4 cm dari ujung batang dikupas kulitnya agar kelihatan isi dari dalam batang dahan dolarnya oke langsung saja dikupas sampai bersih oke sedikit info bagi kalian untuk ujung batangnya itu usahakan agak lancip sedikit agar mudah menyatu dengan dahan dari si bonsai beringin oke langsung kita mau kupas ini batang bonsai beringinnya kita stack terlebih dahulu daun-daun yang kemungkinan dianggap mengganggu oke untuk caranya itu diiris terlebih dahulu seperti ukuran dolarnya itu sekitar 3 atau 4 cm terus dikupas sedikit jangan sampai lepas ya agar nanti tertutup rapat terus dipasang sampai tidak kelihatan bekas kupasan dari si dahan dolarnya oke kita bisa lihat seperti itu bentuknya langsung saja siapkan plastik kiluan yang tadi terus kita ikat biar rapat jangan sampai ada udara yang masuk atau udara yang keluar dari sana ataupun kemungkinan jangan sampai kemasukan air tutup rapat-rapat atau ikat rapat-rapat selamat menikmati nah sekarang langsung saja siapkan kertas atau sorry plastik kiluan yang tadi kita bungkus seperti ini usahakan plastiknya masih utuh gak ada celah udara yang masuk atau keluar dari sana ataupun kemungkinan air juga seperti yang saya bahas tadi oke terus ikat sampai rapat oke guys nah ini dia sudah selesai cara menempel yang simple dari saya semoga ini bermanfaat bagi kalian dan mungkin banyak dari kalian yang belum tahu tentang bagaimana sih caranya untuk menempel ini dengan mudah dan simple dan kalian bisa coba di rumah oke dan ini kenapa saya pilih batangnya agak besar kalau yang lebih kecil ini kemungkinan besar dia gak mau tumbuh untuk dolarnya soalnya batangnya kalah sama dolarnya oke untuk tips selanjutnya sih untuk paginya seperti biasa kasih sinar sekitar sampai jam 9 lah jangan sampai siang soalnya biar gak layu juga rajin disiram air terus kalau udah siang dipindahin aja ke tempat yang redup biar tetap terjaga dan tidak kering daun dolarnya oke dan ini ini gambaran yang udah jadi ini saya tempel udah satu bulan satu bulan yang lalu dan gambarnya seperti ini ini udah besar-besar sekali dolarnya ini untuk batang aslinya ini beringin sama kayak yang tadi dan cuma ditempel sama daun dolar dan ini nih gambarannya yang udah selesai nah oke kita sudah sampai di penghujung acara kali ini thank you buat kalian yang udah nonton sekali lagi thank you dan semoga tips and trick dari saya ini berguna bagi kalian dan kalian harus coba di rumah praktekkan di rumah sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati